Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ponseh Indonesia Pada hari ini saya kembali akan melakukan program akar Pada koleksi bahan ponseh dari Beringin Ipik Kebetulan ini habis program pemangkasan anak cabang Ini habis dipangkas tadi dan ini juga untuk menumbuhkan ranting-ranting Dan karena dari pertama kali menanam bahan ponseh ini Belum pernah dilihat perakarannya Belum pernah program akar Sekalian akan saya program saja Ini akarnya sudah sampai di bawah pot Harus dipotong Sudah keluar dari pot Berarti sudah sangat lama Medianya pun belum pernah diganti Sudah sangat keras Ini akar-akar yang dominan dan terlalu besar Harus dipotong biar tumbuh akarnya nanti merata Ini tadi akarnya keluar dari pot dan langsung masuk ke dalam tanah Sehingga besar sendiri dan akar-akar yang lain tidak mau berkembang Terpaksa saya pangkas Ini masih kurang pendek Saya harap setelah akar utama yang tadi keluar dari bawah pot Masuk ke dalam tanah Setelah dipangkas nanti akar-akar yang lain mau tumbuh besar Ini juga akan saya belah saja Terus belahannya disisipi dengan kerikil Biar tidak gabung lagi Setelah itu tinggal ditanam lagi seperti biasa Memang kalau mau bikin pohon saya dengan Berakaran yang seimbang Seharusnya memang sering dikontrol Ini baru pertama kali dan ternyata memang Akar yang lain tidak mau berkembang Hanya ada beberapa akar dominan Untung ini saya lihat Kalau tidak nanti diatasnya sudah jadi Tapi fondasinya atau akarnya malah Bentuknya seperti itu Sehingga tidak imbang Ini juga sengaja saya coaki Biar bisa keluar akar Dan nanti ini kalau sudah Keluar akar dan membesar Maka ini yang di bawahnya akan saya potong Biar nanti tidak complang Saat dipindahkan ke pot yang ceper Oke selanjutnya tinggal Diuruk dengan tanah Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya tinggal ditetukkan saja Karena tadi pangkas akarnya cukup ekstrim juga Tapi inilah salah satu kelebihan dari Pohan-pohan saya jenis fikus Terutama beringin ibrick Walaupun Pohan-pohan saya jenis fikus